Agama pun juga mengajarkan bahwa untuk kita bisa membantu orang, kita sendiri harus kuat. Kuat secara intelektual, kuat secara ekonomi. Kalau kita sendiri dalam keadaan sulit, bagaimana kita bisa membantu orang lain, kan begitu? Maksud Pak Prabowo jangan-jangan malam nanti mengambil jatah rakyat begitu kalau finansial seorang, kalau kita kuat juga begitu? Yang terutama kejujuran, jangan kekayaan itu dari mencuri, dari korupsi. Kalau itu dari rejeki Tuhan, usaha sendiri saya kira tidak ada masalah. Apalagi kalau kekayaan itu kita pakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian waktu saya keluar dari tentara, saya terpaksa jadi pengusaha. Saya dari dulu tidak pernah niat jadi pengusaha, saya niatnya jadi tentara, kan begitu? Karena pensiun saya tidak cukup, dan saya tidak pernah korupsi, ya kan? Saya tidak pernah korupsi, saya diajarkan orang tua saya tidak boleh korupsi, dan saya seorang patriot. Saya dulu dari Lepnan sudah pertaruhkan nyawa saya untuk Republik ini berkali-kali. Saya kan bukan berkira di belakang meja, saya dulu di lapangan terus. Belum pernah saya di jabatan staff. Sekarang bagaimana? Sekarang uangnya sudah cukup dong? Ya untuk hidup saya kira jelas, jelas ya untuk hidup jelas. Untuk berjuang, memperjuangkan hak rakyat? Saya kira saya mampu lah habis saat ini, ya. Tanpa terlalu banyak tergantung semua orang, ya.